Mengawali program pemberian paket obat dan sembako Kamis malam, Presiden Joko Widodo mendatangi Kelurahan Sunteragung, Jakarta Utara. Presiden turun langsung ke rumah-rumah warga membagikan paket sembako. Warga Sunteragung, Jakarta Utara terkejut saat mendapati Presiden Joko Widodo berdiri di depan pintu rumah mereka. Presiden mengantarkan sendiri dari pintu ke pintu. Paket sembako dan obat untuk warga terdampak pandemi. Warga mengaku senang saat menerima paket bantuan langsung dari tangan Presiden. Kalau Bapak, Presiden datang. Kira-kira ini bukan Pak Jokowi, saya kaget. Saya senang sekali Pak Jokowi datang ke sini. Alhamdulillah Presiden kita datang ke sini melihat warga dan melihat masyarakat. Saya tuh justru kaget banget, tiba-tiba ada Pak Jokowi datang ke depan rumah. Saya kira siapa, ternyata benar-benar Pak Presiden gak nyangka. Semua juga gak ada yang mau kondisinya kayak begini. Semua jadi serba susah. Untuk paket sembako, Bulog telah menyiapkan 200 ribu ton beras yang akan dibagikan ke warga. Sementara untuk paket obat, rencananya pada tahap awal akan dibagikan 300 ribu paket obat. Yang terdiri dari paket 1 untuk kejala ringan dan paket 2 untuk kejala sedang. Kita harapkan dengan pembagian sembako ini dan juga paket obat-obatan serta vitamin dan suplemen itu masyarakat bisa lebih tenang dalam menghadapi penyebaran pandemi COVID ini. Saya rasa itu. Terima kasih. Minggu depan, 300 ribu paket obat lanjutan yang kedua akan diteruskan pemberiannya untuk mempermudah akses obat bagi mereka yang isolasi mandiri. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.